Namun jangan sampai suudon buruk sangka ketika melihat umpamanya ada orang muslim apalagi kiai Yang mengucapkan selamat natal, loh itu kiai pakai ilmu loh Gak usah, gak usah diperdebatkan Apalagi hikmah daripada maulid, hikmah daripada maulid yang harus difahami oleh umat islam Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk mengalahkan Ingat, dan mengungguli peringatan umat rasul yang lain kepada kelahiran rasulnya Umat Nabi Isa AS Kalau tanggal 25 Suka memperingati, memeriahkan, mengagungkan hari lahir Nabi Isa Gitu kan? Gitu gak? Wajar? Wajar Pantes? Pantes Sebagai umat memuliakan kelahiran Nabi-Nya Mengagungkan kelahiran Nabi-Nya Pantes dong Seharusnya seperti itu Seharusnya seperti itu Mereka memperlihatkan bagaimana keagungan Bagaimana kemuliaan kelahiran Nabi Isa AS Assalam Apakah kelahiran Nabi Isa AS itu agung? Oh ya jelas agung Lihat dalam Quran Kita umat Islam ikut bersaksi Kepada kemuliaan kelahiran Nabi Isa AS Allah Mengkisahkan Apa yang diucapkan oleh Nabi Isa AS Ketika Nabi Isa Mengucapkan kata selamat Atas kelahiran dirinya pribadi Lihat dalam Quran Nabi Isa berkata begini Wa salamu alayyah Wa salamu alayyah Yauma wulidtu Wa yauma amutu Wa yauma uba'adhu hayyah Salam sejahtera Atasku Di hari aku dilahirkan Dan di hari aku diwafatkan Dan di hari aku dibangkitkan Nabi Isa Mengucapkan Kata selamat Atas apa? Kelahirannya Atas apa? Kematiannya Atas apa? Kebangkit Kebangkitan Kenapa? Karena kelahiran seorang Nabi memang mulia Kelahiran semua Rasul mulia Wafatnya juga mulia Kebangkitannya juga mulia Hingga Betul? Hingga Nabi Isa sendiri mengucapkan kata Selamat Bahkan Nabi Yahya alayhi salatu wa salam pun Kelahirannya sama Dimuliakan Allah yang langsung memberikan salam Atas kelahiran Nabi Yahya Atas wafatnya kematian Nabi Yahya Atas kebangkitan Nabi Yahya Dalam surat Masih surat itu Kita lihat Apa? Salamnya Allah Wasalamun alayhi Yauma wulida Wayauma yamutu Wayauma yub'adu hayya Salam sejahtera Atas Yahya Di hari dilahirkannya Dan di hari di wafatkannya Dan di hari dibangkitkannya Ini salamnya dari siapa? Dari Allah Kalau Nabi Isa salamnya dari siapa? Dari diri beliau sendiri Dari kan? Jadi agung Kelahiran Nabi itu memang agung Dari kan? Memang agung Sehingga orang-orang Nasrani Memuliakan kelahiran Nabi Nabi Isa Pantas? Wajar? Seharusnya Seharusnya dong Seharusnya mengingat Kelahiran seorang Rasul Yang menjadi rohmat Yang menjadi keberkahan Yang menjadi hidayah Petunjuk bagi umat Yang menjadi penolong Bagi umat Penyelamat umat Pantas kelahirannya dimuliakan? Pantas dong Kita ini umat Islam Punya Nabi yang lebih unggul Dari Nabi Isa Jangkauan rahmatnya Lebih luas dari Nabi Isa Yang mana rahmat Nabi kita itu Wa ma'arsalna Ka'illa rahmatan Lila alami lebih luas Daripada jangkauan Rahmat Nabi Isa Ilmunya Lebih luas Daripada ilmu Nabi Isa Mu'jizatnya Lebih hebat Daripada mu'jizat Nabi Isa Irhasnya Lebih hebat Lebih banyak Daripada irhasnya Nabi Isa Alissalatu wassalam Ketinggian derajatnya Jauh lebih tinggi Kan? Daripada derajatnya Nabi Isa Bahkan Nabi Isa Nanti kalau turun Beliau Akan menjadi Bagian Daripada umat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa'ali Wasallam Coba bayangkan Coba bayangkan Sekarang kita bayangkan Kaum Kristiani Bagus Dekan? Bagus Memuliakan Kelahiran Nabi Isa Bagus Dan umat Islam Pun Wajib Memuliakan Para Rasul Terdahulu Umat Islam Kun Harus Memuliakan Kelahiran Nabi Isa Kelahiran Yesus Harus Dimuliakan oleh Umat Islam Bahkan umat Islam Itu Mengutarakan Ucapan selamat Atas Kelahiran Nabi Isa Itu Setiap Membaca Ayat Quran Surat Itu Dan Ayat Itu Pasti Seluruh umat Islam Dari Masrik Sampai Maghrib Kalau Baca Surat Surat Dalam Surat Mariam Kalau Baca Ayat Itu Pasti Semuanya Mengucapkan Kata Selamat Kepada Kelahiran Yesus Pasti Itu Pasti Itu Jadi Umat Islam Itu Mengatakan Selamat Atas Kelahiran Yesus Itu Setiap Baca Ayat Itu Tidak Menunggu Tanggal 25 Desember Enggak Umat Islam Itu Sesungguhnya Jauh Lebih Memuliakan Yesus Ketimbang Kaum Kristiani Ini Perlu Diketahui Oleh Semua Umat Islam Coba Umat Islam Mengucapkan Kata Selamat Atas Kelahiran Yesus Setiap Baca Ayat Itu Sementara Yang Membaca Surat Itu Dan Membaca Ayat Itu Berapa Juta Miliaran Manusia Bayangkan Dari Zaman Para Sahabat Nabi Sampai Akhir Zaman Tidak Akan Berhenti Membaca Quran Yang Di Dalam Quran Ada Surat Mariam Yang Di Bayangkan Siapa Yang Lebih Memuliakan Yesus Umat Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Siapa Yang Lebih Mengagungkan Yesus Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Faham Tidak Maka Bukan Cuma Tidak Salah Bagi Umat Islam Yang Ikut Mengucapkan Selamat Hari Kelahiran Yesus Tapi Juga Bagus Bagus Itu Ajaran Quran Itu Namun Tentunya Berbeda Dari Sisi Lain Apa Perbedaannya Perbedaannya Kaum Kristiani Mengagungkan Kelahiran Yesus Dengan Iktikot Keyakinan Yesus Sebagai Tuhan Dan Anak Tuhan Itu kan Satu Kalau Umat Islam Tidak Mengagungkan Yesus Mengucapkan Selamat Atas Kelahiran Yesus Dengan Iktikot Nabi Isa Adalah Utusan Tuhan Kekasih Tuhan Hambanya Tuhan Faham Faham Makanya Mana yang lebih Suci akidahnya Kepada Yesus Umat Islam Umat Umat Islam Mengagungkan Yesus Tapi tetap Memposisikan Yesus Sebagai Utusan Allah Kekasih Allah Hamba Allah Bukan Bukan Tuhan Bukan Anak Tuhan Faham Tidak Jelas Tidak Dan Umat Islam Mengagungkan Kelahiran Yesus Mengucapkan Kata Selamat Atas Kelahiran Yesus Itu Kapan Saja Siang Malam Dimana Saja Sering Terjadi Karena Quran Diperintahkan Dibaca Kapan Saja Dan Dimana Saja Otomatis Lewat Ayat Itu Wassalamualaya Yawma Wulitu Yawma Umutu Yawma Uba Azuhaya Umat Islam Ikut Mengatakan Salam Sejahtera Atas Kelahiran Yesus Alihissalatu Wassalam Yang mana Yesus Itu Adalah Isa Sayyidina Isa Alihissalam Fahami Oleh Kita Fahami Oleh Kita Hayati Oleh Kita Jelas Tidak Jelas Tidak Makanya Kalau Ada Orang Yang Mengucapkan Selamat Natal Yang Maksudnya Selamat Atas Kelahiran Yesus Dari Kalangan Umat Islam Apalagi Dari Kalangan Kiai Ulama Kita Umat Islam Jangan Salah Sangka Karena Tidak Mungkin Umat Islam Meyakini Kepada Yesus Anak Tuhan Dan Yesus Tuhan Walaupun Mengucapkan Kata Selamat Natal Karena Dalam Akidahnya Adalah Nabi Isa Utusan Allah Bukan Nabi Isa Tuhan Bukan Nabi Isa Akanak Tuhan Fahami Walaupun Tanggal 25 Desember Yang disebut Hari Kelahiran Nabi Isa Itu Ternyata Di dalam Sejarah Yang Sebetulnya Bukan Hari Lahirnya Nabi Isa Tidak Masalah Mengucapkan Hari Lahir Selamat Sejahtera Kepada Kelahiran Seorang Rasul Kita Juga Maulid Nabi Bukan Tanggal 12 Rabi Awal Benar Kapan Saja Bisa Ya Bisa Mengagungkan Kelahiran Seorang Rasul Bisa Bisa Saja Namun Ada Namun Yang perlu Diketahui Oleh Umat Islam Namun Bagi Umat Islam Yang Tidak Berkepentingan Tidak Ada Darurat Untuk Mengucapkan Selamat Natal Ingat Jangan Ikut Ikutan Faham Tidak Faham Tidak Kenapa Karena Temboga Hancak Tidak Ada Kepen Tidak Ada Kepentingan Apa Kepentingannya Apa Kepentingannya Semua Umat Islam Di Dalam Madhab Yang Ampat Madhab Imam Syafi'i Imam Maliki Imam Hanafi Imam Hanbali Diharamkan Mengucapkan Kata Selamat Atas Hari Natal Itu Semuanya Semuanya Mengaramkan Boleh itu Ketika Mendoakan Selamat Dalam Urusan Dunia Selamat Lahir Anak Selamat Sudah Sehat Lagi Bisa itu Boleh 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 Hatta Mendoakan Sehat Boleh Kalau Mendoakan Semoga Mendapatkan Ampunan Allah Dan Surga Kan Ini harus Iman Dulu Ini Harus Islam Dulu Kalau Belum Islam Bagaimana Mungkin Bisa Mendapatkan Ampunan Allah Belum Iman Bagaimana Mungkin Bisa Mendapatkan Surga Tidak Mungkin Tapi Kalau Mendoakan Urusan Dunia Seperti Kita Memberi Membantu Saudara-saudara Kita Non-Muslim Makanan Minuman Obat-obatan Kita Datang Kita Menjalin Hubungan Baik Kita Bisnis Boleh Boleh Dapat Pahala Kita Dapat Pahala Kita Dapat Pahala Kita Ini Kita Sodakoh Kepada Non-Muslim Siapa Saja Dapat Pahala Kita Membantu Sesama Dapat Pahala Itu Kan Faham Tidak Namun Kalau Dengan Urusan Urusan Yang Ini Harus Diawali Dengan Iman Dulu Islam Dulu Maka Tidak Boleh Kita Mendoakan Kepada Non-Muslim Kepada Sesuatu Yang Memang Disaratkan Harus Iman Dulu Yang Didoakannya Yang Disaratkan Harus Islam Dulu Yang Didoakannya Tidak Boleh Semoga Anda Mendapatkan Ampunan Allah Yang Tidak Bisa Harus Islam Dulu Iman Dulu Baru Bisa Faham Tidak Jelas Tidak Fahami Oleh Kita Maka Diharamkan Bagi Semuanya Diharamkan Terkecuali Ada Orang-orang Yang Memang Punya Kepentingan Dan Yang Punya Kepentingan Kan Bisa Dihitung Jari Yang Punya Kepentingan Dia Sangat Bersahabat Dekat Dengan Umpamanya Orang Nasrani Umpamanya Itu kan Dia Kerja Di Perusahaan Nasrani Lalu Kalau Tidak Mengucapkan Itu Malah Menjadi Buruk Nanti Urusan Hubungan Silahkan Itu Silahkan Itu Sebahagian Ulama Ada yang Membolehkan Dengan Catatan Tetap Bahwa Akidah Kita Akidah Kita Tidak Meyakini Bahwa Yesus Sebagai Tuhan Atau Anak Tuhan Dan Kita Tidak Niat Untuk Mendukung Dan Memperkuat Kesalahan Dan Kesesatan Tidak Tidak Ini hanya Menjaga Daripada Fitna Nah Sebagian Ulama Ada yang Mengatakan Boleh Boleh Dan Juga Dengan Niat Kalau Seperti Yang Tadi Selamat Hari Kelahiran Yesus Kami Mengucapkan Selamat Atas Kelahiran Yesus Apakah Ada Salah Dalam Kalimat Itu Tidak Adalah Selamat Atas Kelahiran Yesus Kan Gak ada Salah Karena Kelahiran Yesus Adalah Kelahiran Yang Dimuliakan Oleh Allah Jalla Jalalu Wahda Ingat Faham Tidak Faham Tidak Dan Yesus Menurut Kita Adalah Utusan Allah Dan Kekasih Allah Hambanya Allah Ini Kelahiran Yesus Yang Menurut Akidah Siapa Ya akidah Saya Bukan Menurut Akidah Sampean Faham Nah Namun Ini Tentu Bagi Orang Orang Yang Punya Kepentingan Yang Tidak Punya Kepentingan Tidak Punya Apa-apa Tidak Punya Hubungan Tidak Punya Hanca Tidak Usah Ikut-ikutan Lalu Pasang DMB Jangan 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 Ikut Meramaikan Siar Siar Orang-orang Yang Tidak Beriman Jangan Ikut-ikutan Botram Dikaitkan Dengan Tahun Baru Tahun Baru Siapa Tahun Baru Kalian Umat Islam Atau Tahun Baru Nasrani Jawab Ya Nasrani Kenapa Kalian Ikut-ikutan Meramaikannya Apakah Kaum Nasrani Kalau Kalian Tanggal Satu Muharam Suka Ikut Meramaikan Satu Muharam Kok Bisa Gitu Ya Kok Bisa Gitu Ya Kalian Ini Gimana Kok Kalau Bulan Maulid Apakah Kaum Kistriani Semuanya Mengucapkan Selamat Hari Lahir Nabi Muhammad Ya Tidak Lah Loh Karena Kalian Harus Mengucapkan Itu Juga Fahami Oleh Kita Semuanya Jadi Bu Ya Kepada Semua Jamah Ashifa Kepada Semua Saudara Saudara Umat Islam Bu Ya Mengajak Dan Menyampaikan Ini Amanah Keilmuan Ya Kan Agar Semuanya Tidak Ikut-ikutan Kepada Pekerjaan Siar Siar Di Luar Daripada Islam Islam Kan Namun Jangan Sampai Suuddon Buruk Sangka Ketika Melihat Umpamanya Ada Orang Muslim Apalagi Kiai Yang Mengucapkan Selamat Natal Itu Kiai Pakai Ilmu Loh Gak Usah Gak Usah Diperdebatkan Diem Saja Diem Tapi Gak Usah Ikut Ikutan Ikutan Kroge Saat Ikutan وب Usah Kiri